KOPI INDONESIA Akan segera dinikmati oleh konsumen Tapi kopi yang bisa dinikmati Kopi yang bisa dinikmati konsumen Harus ada baristanya yang menyajikan Nah itu ada tidak Mungkin berniat untuk membuka Fakultas kopi Mungkin karena anak-anak zaman sekarang Mereka sangat serius untuk mengerti Tentang cerita kopi Lalu bagaimana cara menyajikan kopi Nah ini buat teman-teman yang jurusannya Pertanian jadi jangan sekedar Menganggap orang jadi petani itu Kayaknya gak bisa kaya Tapi dia bisa mulai dari pertanian ini Dia punya lahan ini Dan dia membuka coffee shop Ini gimana caranya Karena jurusan pertanian ini rata-rata kebang Sebenarnya kalau sumber daya manusianya Memang ujung tomatnya dihilir kan baristanya Nah sekolah-sekolah barista itu banyak Udah banyak sekali Sifatnya memang kursus ya Lebih kursus singkat segala macam Cuma kemudian di kita Di Bekraf merasa Mereka nih karena selama ini Cuma otodidak rata-rata Belajar dari Youtube Belajar dari buku gitu ya Kursus-kursus pun kadang-kadang singkat gitu Dan mereka hanya ya Sekali lagi udah dapet dasar-dasarnya Terus otodidak belajarnya Tapi pengakuannya gimana nih gitu Itulah kenapa kita bikin Fasilitasi sertifikasi profesi barista Supaya mereka nanti diakui Lalu negara Bahwa nih orang yang memang kompeten nih Yang luarnya nanti namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi Itu ada sertifikatnya Ada burung Garudanya Jadi sangat diakui Kalau memang ini Kalau memang nanti mereka Sampai ke internasional Artinya dia dites gitu ya Betul Tapi banyak yang lulus semua tahu Apa sulit sekarang? Sebagai gambaran nih Kita biasanya satu paket Satu paket sertifikasi itu Kita 100 orang Yang lulus 60-80 persen Oh jadi lulus semua ya Karena sangat ketat sekali Di uji dengan penggunaan semua alat Di uji dengan semua metode Bagaimana mereka mampu bercerita Tentang satu jenis kopi tertentu yang disajikan Nah itu Artinya pengetahuan tentang kopinya Juga harus luar biasa Tidak hanya sekedar tahu kopi A Atau kopi B gitu Betul Itulah kemudian yang kemudian Teman-teman ini ketika sudah bersertifikasi Itu minat dari kafe-kafe manapun Lokal maupun internasional Sangat besar sekali Karena jarang memang Yang paham kayak begitu Tersertified seperti itu ya Tapi dimana nih Kalau misalnya anak-anak sekarang Mumpung ini Siapa tahu ingin jadi entrepreneur Di bidang kopi Dimana mereka bisa mendapatkan Cara belajar seperti itu tadi Tapi yang tersertifikasi Kalau kita di Becraft Sebenarnya itu Kita membuka Membuka setiap kegiatan kita Di berbagai daerah Tentang fasilitasi sertifikasi profesi Infonya juga kita buka Secara transparan Di situs kita biasanya Becraft.go.id Atau di akun Instagram kita Becraft.go.id Dan juga di Twitter kita Becraft.id Itu semua lengkap di sana Dan itu tidak bayar Jadi mereka siapapun yang mau Mendaftar Kita lihat Apakah mereka serius Caranya melihat mereka serius adalah Mereka sebenarnya udah kerja belum nih Di kedai kopi Mereka sebenarnya udah pernah ikut pelatihan Karena ujiannya sangat sulit sekali Jadi at least memang mereka harus punya basic dulu Sudah ada nih Info-info atau pengetahuan tentang kopi sebelumnya Betul Dasar-dasarnya harus udah punya dulu Baru setelah itu nanti Baru bisa kita ikutkan di Program-program kita Yang tadi gratis itu Sertifikasi Karena kalau harus bayar Itu mahal banget Karena Biasanya dua hari Harus nginep-nginep gitu ya Dilatih dulu Disegarkan ingatannya Kemudian baru diuji gitu Berbagai metode Nah itu Mahal sekali biasanya Tapi kami di Bekraf Memfasilitasi itu dengan Menggratiskan semua Oke Ini kan sudah banyak nih Yang tersertifikasi Tadi sudah ada Rp1.800 Rp1.800 Dari Bekraf sudah tersertifikasi Dan Banyak di antara mereka Justru membuka coffee shop sendiri Di baristanya Dia tidak menjadi barista Di tempat lain gitu kan Betul Nah Gimana caranya nih Supaya dari Sabang sampai Merauke Masing-masing daerah Punya coffee shop Masing-masing Setelah itu kita bisa bawa keluar deh Ini jangan jadi sekedar mimpi Punya calang di luar negeri ya Gimana caranya Target Bekraf seperti apa Dalam tahun ini Ya Kalau kita sih ngeliatnya Harusnya memang ada keterkaitan Antara daerahnya Penghasil kopinya nih Jadi jangan juga Kita membuka Satu coffee shop Yang tidak ada Hasil kopinya di daerah itu Karena akan sulit nantinya Daerah-daerah yang besar Yang paling terkenal apa saja misalnya Iya tadi Kayak Tung Raja Gayo Tadi Samosir gitu kan Terus kemudian di Wamena juga ada Tadi Papua Betul Segala macem Sehingga kita pengennya memang Nantinya itu Nyambung Hulu dan hilir nyambung Karena dekat kopinya Kayak teman-teman di Bali Saya tahu banget Ada kedai kopi yang khusus Menyajikan kopi Bali Dalam berbagai metode Kopi kita mainin Iya pokoknya Anda silakan Mau cafe latte Mau cappuccino Tapi semuanya kopi Bali Oke Bukan kopi dari yang mana-mana Nah kan kayak gitu bagus Lokalitasnya terangkat Kita pengennya kayak begitu Jadi nanti Tadi sebelumnya saya sampaikan Bahwa kita pasti akan Fasilitasi Di daerah-daerah penghasil kopi Kita nanti Untuk petaninya Kita coba juga Untuk pelatihan barista tadi Akses permodalan Kita kasih juga Kalau mereka mau mendangun kedai Pemasaran kita bantu juga Kalau mereka mempromosikan Keluar negeri Itu seperti selama ini Kita lakukan Dan juga tentu saja Infrastrukturnya kita coba bangun nih Tadi infrastruktur itu Maksudnya adalah Ya kalau misalnya Peralatannya Misalnya masih terlalu sederhana Belum ini Nanti kita coba fasilitasi Kita support juga Nah berarti nih teman-teman Di luar sana Yang mungkin kesulitan Untuk memasarkan Mulai dari hulu hilir Tapi dia mau Berbisnis di bidang kopi Bisa hubungin ke Backcraft Ini kayak iklan jadinya Silahkan Lihat situs kita Backcraft.id Semua fasilitas kita Ada di sana Jadi bisa langsung Mancari informasi di Backcraft Bisa langsung .go.id tadi Yang terpenting Pemerintah sedang semangat-semangatnya Masyarakat juga sedang Semangat-semangatnya Melihat prospek kopi ke depan Jangan tiba-tiba Stop di tengah jalan Supaya ini tidak musiman Tapi akan berkepanjangan Sustainable Baik Terima kasih Pak Ari Sudah berbagi informasi Kepada kami Tentang kopi Minum kopi ya Minum kopi Mengaruhi ya Saya akan mencoba kopi Setelah ini Pokoknya saya akan pelajari Beberapa kopi Dan beberapa daerah Dan tentu Itu tidak hanya jadi mimpi Saya akan tunggu Beberapa kopi Yang akan berjamur di luar Kopi Indonesia disana ya Iya betul sekali Baiklah demikian Pemirsa informasi Yang dapat kami sampaikan Siaran berita 1 New Channel Saat ini bisa Anda saksikan Di channel 103 MC Vision dan MC Play Demikianlah dialog Lunch Talk hari ini Anda bisa mengirimkan Informasi dan saran Kepada kami Lewat email Di redaksi Berita 1.TV Atau follow kami Via Twitter, Facebook, Youtube Dan Instagram Ya nantikan Lunch Talk Setiap hari Pukul 13 hingga 14 Waktu Indonesia Barat Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa